Intro Perkembangan dalam dunia teknologi memang tidak masuk di akal pikiran manusia. Jika manusia memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk melakukan evolusi, ternyata waktu yang lama itu tidak diperlukan komputer untuk terus berevolusi. Bahkan, kini telah ada perangkat lunak di komputer yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada penggunanya atau manusia dan dapat diperintah untuk membuat artikel berita atau sekedar melakukan tugas sekolah. Apakah itu Terminator? Atau robot yang ada di film iRobot? Tenang saja, bukan itu kok. Teknologi ini dinamakan CAT-GPT. Nah, kalian mau tahu lebih lanjut tentang perkembangan teknologi ini dan kehebatannya? Yuk, kita bahas bersama-sama. CAT-GPT sebenarnya merupakan jalan panjang dari pengembangan artificial intelligence di dunia. Artificial intelligence atau AI dilatih untuk memiliki kemampuan manusia seperti mempelajari hal baru, memahami logika yang saling berkaitan, mampu memecahkan masalah, memiliki perasaan dalam melihat situasi, hingga mampu berkomunikasi dengan baik. Namun, perkembangan AI ini bisa dibilang cukup cepat lho. Tahu nggak kenapa? AI sebenarnya baru diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dan rekannya Marvin Minsky pada Dirt Mouth Summer Research Project on Artificial Intelligence di Amerika Serikat. Sejak saat itu, pengembangan AI bisa dibilang cukup pesat. Bahkan, pada tahun 1997, teknologi AI pada superkomputer Deep Blue dapat mengalahkan pecatur juara dunia. Teknologi AI kemudian menjadi lebih personal ketika diperkenalkan menjadi virtual assistant yang disebut siri pada ponsel bersotan Apple di tahun 2011. Tidak berselang lama, pada 2014, Microsoft pun mengeluarkan Cortana dan Amazon memperkenalkan Alexa. Sampai pada 2022 kemarin, Open AI memperkenalkan chat GPT yang mampu berkomunikasi secara lancar kepada penggunanya, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Sebelum chat GPT dikenalkan, pemaksimalan fungsi AI baru dilakukan pada virtual assistant seperti siri, Google Assistant, Cortana, dan Alexa. Chat GPT dapat dibilang sebagai terobosan bagaimana AI akan berperan di masa depan. Bagaimana tidak? AI yang dikembangkan oleh Open AI memiliki teknik utama dalam pembelajaran mendalam. Meliputi pembelajaran yang diawasi dan pembelajaran penguatan dari umpan balik yang diberikan manusia. Dari teknik pembelajaran tersebut, akhirnya chat GPT memiliki model bahasa autoregresif yang menggunakan pembelajaran mendalam untuk menghasilkan teks mirip manusia. Atau dengan kata sederhana, informasi yang diberikan chat GPT jelas dan mudah dipahami. Nah, sekarang udah tau kan apa itu chat GPT? Sekarang kita bedah yuk apa sih kemampuan chat GPT ini? Chat GPT dapat memproses bahasa alami manusia dan memberikan respon yang sesuai. Menjawab berbagai jadis pertanyaan yang diajukan oleh para pengguna. Dari pertanyaan sederhana hingga kompleks. Memberikan saran atau rekomendasi pada berbagai topik. Seperti rekomendasi film, buku, dan tempat wisata. Menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain. Sampai menulis teks berdasarkan instruksi yang diberikan. Seperti menulis ringkasan ataupun esai. Tapi, bukan berarti chat GPT ini tidak memiliki keterbatasan lho. Terdapat sejumlah kelemahan yang masih ditemukan. Seperti sumber data yang tersedia terbatas sampai tahun 2021. Menulis jawaban salah yang terdengar masuk akal. Memerlukan kata yang tepat untuk menghasilkan jawaban. Memberikan jawaban yang bias terhadap suatu permasalahan. Menggunakan beberapa perasa secara berlebihan. Meminta pengguna untuk mengklarifikasi mengenai pertanyaan ketika pengguna menanyakan suatu jawaban yang ambigu. Menanggapi instruksi atau pertanyaan yang berbahaya. Bahkan, beberapa pengguna berhasil melewati kebijakan konten. Dan menghasilkan instruksi berbahaya dengan bantuan rekayasa cepat. Melihat masih banyaknya kelemahan yang dimiliki, sebenarnya dapat dikatakan chat GPT masih memiliki banyak kelemahan dalam sistemnya. Hal ini membuktikan chat GPT juga masih perlu dikembangkan lebih jauh untuk mencapai kata sempurna. Selain itu, chat GPT juga masih menjadi aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi ke aplikasi lain. Atau bahkan, dapat menggerakkan sesuatu benda fisik. Hal ini juga membuat kita membuang jauh anggapan chat GPT akan berakhir menjadi Terminator yang pada akhirnya akan melawan manusia. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Karena tujuan pengembangan chat GPT bukan untuk pertahanan militer. Nah, menurut kalian, kita perlu enggak sih untuk chat GPT ini? Dan apakah chat GPT ini akan mengancam keberadaan pekerjaan untuk manusia? Yuk, tulis di kolom komentar. Saya Gurita Adisuryo dan tim Ritbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jendela Data setiap Selasa hanya di Youtube Media Indonesia. Terima kasih telah menonton!